Pemirsa milioner muda asal Australia, Nathan Tinkler, akhirnya dinyatakan bangkrut. Pengadilan Australia secara resmi mengumumkan bahwa Tinkler yang merupakan pengusaha batubara, bangkrut hanya 5 tahun setelah dia dinyatakan sebagai milioner termuda Australia. Nathan Tinkler, pria tambun berusia 40 tahun ini, memulai karirnya sebagai seorang tukang listrik di sektor pertambangan. Karirnya melesat setelah serangkaian transaksi batubara yang cerdik. Pada tahun 2011, Tinkler menduduki peringkat pertama miliarder muda Australia dengan kekayaan mencapai 1,13 miliar dolar Australia atau sekitar 11 triliun rupiah. Saat itu, Tinkler membeli dua klub olahraga, yakni klub rugby Newcastle Knights dan klub sepak bola Newcastle Jets. Namun, saat harga batubara jatuh, Tinkler yang sejak 2012 tinggal di Singapura mulai mengalami masalah keuangan. Tinkler bahkan menjual klub Newcastle Knights, peternakan kuda pacu, dan kerajaan pacuan kudanya pada tahun 2014. Tahun lalu, Tinkler akhirnya juga menjual klub sepak bola Newcastle Jets. Ironisnya, Tinkler malah diseret ke pengadilan oleh GA Commercial karena berhutang 2,25 juta dolar terkait pembelian pesawat jet pribadi. Dan pada 9 Februari lalu, pengadilan akhirnya memutuskan menyita tanah milik Tinkler untuk menutup utangnya tersebut.